Oke, jadi di video kali ini gue akan menceritakan story tentang anime Tensura season ketiga. Dimana season ketiga akan dimulai pada volume 6 capture pertama. Di video kali ini gue akan langsung singkat dalam percakapan antara Masayuki dan juga Jinrai. Ya, Masayuki memberikan anggukan samar ini, itu membuatnya berpikir sedikit. Segalanya berjalan lancar hingga sekarang, tapi sungguh, dia tidak berbuat banyak sama sekali. Dia tidak mengenal Hinata, bahkan mereka pun belum pernah bertemu. Tapi Yuki hanya memujinya, dan Masayuki menghormatinya. Jika dia tidak bisa mengalahkan pria ini, mungkin dia jauh lebih tangguh dari yang dipikirkan oleh Masayuki saat ini. Itu memberinya jeda. Ya, kamu benar, semua orang mengatakan Rimuru ingin berteman baik dengan orang lain. Kita mungkin tidak harus pergi untuk bertarung. Ah, kedengarannya seperti Raja Iblis ini yang tahu hari-harinya dihitung. Raja Iblis itu jahat, sederhananya, dan emang sederhana, kata Jiwo. Baiklah, tambah Beorni, kita harus melihat bagaimana dia bertindak dan memutuskan berdasarkan itu. Tetapi jika orang suci dan Raja Iblis telah mencapai kesepakatan tentang berbagai hal, maka hanya Anda, Masayuki, yang memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan sejati. Anda sebaiknya bertindak berhati-hati di sepanjang garis itu. Masayuki pun mengangguk. Ya, dengan semua bantuanmu, aku yakin aku bisa mengalahkannya. Tapi mari kita lakukan perlahan dan mantap, oke? Pertanyaan apakah akan melawan Rimuru akan tersisa untuk nanti? Untuk saat ini mereka akan menunggu dan melihatnya. Di mata Masayuki, ketiga temannya yaitu Jinrai, Berne, dan Jiwo adalah binatang buas. Dia sendiri bukan apa-apa untuk ditulis di rumah. Tapi dia tidak bisa membayangkan siapapun dari trio ini benar-benar kalah dalam pertempuran. Ya, maksudku dia beralasan. Jika aku benar-benar berkelahi, kurasa aku akan menang, entah bagaimana. Tapi bukan berhati aku punya dendam terhadap Ria Rimuru ini. Atau apapun itu, tidak ada gunanya mencoba memulai masalah. Jadi ketika mereka berkemas dan berangkat ke Tempes, dia cukup optimis tentang bagaimana perjalanan ini akan berlangsung. Bahkan setelah semua audits kerajaan yang diberikan, jadwal dia benar-benar padat. Sekarang, dia menjamu tamu manusia. Saat ini bangsa kita menerima delegasi dari seluruh dunia, satu demi satu. Beberapa dari festa sebelumnya tiba seminggu yang lalu. Saya dengar dan tidak semua dari mereka menerima undangan resmi. Ada juga para pedagang yang mengetahui rumor tersebut dan membawa lebih banyak energi di kota. Pengunjung sebelumnya menunjukkan mereka dan orang-orang baru lainnya di sekitar. Bertindak bangga pada diri mereka sendiri dan bahkan pejabat yang lebih mulia dan keluarga kerajaan mampir untuk melihat sekeliling dengan heran pada pandangannya yang tidak biasa. Tampaknya, pada pandangan pertama, harapan saya telah berlayar dan rencana kami untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat wisata berhasil. Namun kota kami hanya cukup besar untuk menampung mungkin paling banyak 3.000 bangsawan. Untuk rakyat jelata, jumlah itu lebih dari 10.000. Tetapi dalam hal akomodasi kelas atas, jumlahnya tidak terlalu banyak. Pelayanan dan makanan yang kami tawarkan benar-benar berbeda. Dan mengingat, kami memiliki orang-orang dalam garis suksesi kerajaan yang muncul. Kami harus mempertimbangkan keamanan juga. Jadi kami memastikan setiap bangsawan diberi ruang yang cukup untuk bekerja. Mengingat semua pejabat yang kami undang, kami telah melarang masyarakat umum dari penginapan mewah kami. Apakah mereka mampu membeli sweat atau tidak? Beberapa pedagang kaya di kota bisa, tapi saya khawatir akan menyinggung perasaan mereka jika kami terlalu sibuk dengan bangsawan untuk menawarkan pelayanan yang baik? Tapi ternyata, saya tidak perlu khawatir. Menjolmi ada di dalamnya. Memastikan semua yang lebih kuat dari kelas pedagang diatur untuk kepuasan mereka. Ah, ringguruh. Ini sangat mudah untuk disediakan. Anda harus berterima kasih kepada rigor. Dan semua orang di kota karena telah membiasakan diri bekerja dengan sangat iti. Menjolmi adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Tak perlu dikatakan begitu, rigor. Dan semua orang yang bekerja di bawah mereka pun pantas mendapatkan pujian yang besar. Tetapi dalam hal layanan pelanggan yang baik dan penginapan yang puas, Menjolmi adalah orang yang tepat untuk saya. Semua hal dipertimbangkan. Saya pikir kami memulai dengan cukup baik. Baik, teruskan. Aku akan melakukannya. Meninggalkan sisanya ke Menjolmi. Saya memutuskan untuk mengabdikan diri kepada pengunjung terpenting kami. Kami berada di aula pertemuan kami. Suna dan Sion sibuk dalam segala macam pekerjaan persiapan. Melayani orang banyak. Bagaimanapun juga, itu berarti persiapan sebelumnya yang cermat. Dan Gabil serta Kurobe sama sibuknya. Melakukan pemeriksaan terakhir pada pameran yang mereka jalani. Karena aku tidak sedang berurusan dengan monster sekarang. Aku tidak perlu melakukan tindakan aku lebih kuat darimu. Yang begitu kuat. Jadi gue pikir kita tidak membutuhkan seluruh staffku di tangan ini. Dan mengingat kurangnya hirarki berbasis spesies yang ketat. Segala sesuatu tidak harus terlalu serius dan megah. Saya adalah bentuk manusia berpakaian sampai sembilan. Untuk mengeksperiensikan kekuatan dan kekayaan finansial saya. Bagian itu, sejujurnya, saya tidak peduli. Menjadi selim akan jauh lebih mudah. Tapi aku menyerah untuk mendorongnya. Pada bahwa catatan, tidak ada penasihat saya bersedia mengalah. Bangsawan dari bangsa barat tidak cukup penyinggung dalam salam mereka kepada saya. Majap lumut tidak di tengah-tengah kami. Tampak seperti pria paruh baya yang baik dan mudah didekati seperti biasanya. Jenis raja yang Anda harapkan dalam ilustrasi dari buku dongeng. Di sebelahnya ada ratunya. Cantik dan masih terlihat muda. Saya tidak tahu usianya. Tetapi tampaknya mereka telah menikah lebih dari 20 tahun. Pada pandangan pertama, mereka tidak terlihat seperti perbandingan terbaik. Tetapi mereka adalah orang yang penuh kasih. Dan orang-orang blue mode adalah penggemar hebat mereka berdua. Aku harus minta maaf karena tidak berterima kasih lebih awal, katanya padaku. Kamu menang atas Marquis Muller dan Earl Hellman. Serta menerapkan tekanan pada gereja suci barat. Sangat membantu kami semua. Persetujuan pria inilah yang memungkinkan Fuzz bergerak dengan bebas. Aku bisa saja melakukan rencana itu. Hanya karena janji yang dia tepati dan berkat pujian saya yang luas, reputasi saya sebenarnya tidak terlalu buruk. Menilai dari meningkatnya jumlah pedagang yang datang ke negaraku. Kerajaan blue mood terbukti berpengaruh bagiku. Saya mengucapkan terima kasih kepada raja. Tetapi dia tertawa dan mengabaikannya. Tidak tidak rimuru. Hampir tidak berterima kasih padaku. Semua yang kami lakukan adalah memenuhi persyaratan perjanjian. Dan apakah Fuzz memberitahumu, saya telah mempertaruhkan sedikit pada anda. Nasib bangsa kita, pada kenyataannya sekarang terkait dengan nasibmu. Dan saya melakukan ini karena kami memang mencari untung. Tentu saja. Jadi tidak perlu berterima kasih lebih lanjut. Dia memberiku senjuman ramah. Tapi aku tahu, raja blue mood tidak bisa dianggap enteng. Dia hanya berkata di depan saya. Bahwa dia memiliki kepentingan sendiri dalam pikirannya. Gagasan untuk meminta ucapan terima kasih lebih lanjut membuatnya tertawa. Saya senang melihat bahwa anda dipercaya di dalam kita. Menunjukkan rasa syukur selalu penting. Saya tidak bermaksud untuk terus membicarakan hal ini. Tetapi saya ingin menyampaikannya. Aku benar-benar bertanya-tanya. Terkadang kau benar-benar raja iblis. Jadi raja sambil terkeke. Kemudian dia memenangkan diri dan menatap mataku. Dan saya benar-benar mengerti bahwa Piskon Kazas, kami membuat anda sedikit kesulitan. Saya sangat senang anda bisa menyelamatkan orang-orang sebangsamu darinya. Ah, Piskon Kazas. Namun, sebagian besar menjual meal, dia menyebabkan masalah. Dan jika saya harus menebak, Geng Ortus itu sudah beroperasi di hutan Jura, jauh sebelum saya menjadi raja iblis. Tapi itu adalah noda pada reputasi blue moon. Meski semuanya benar-benar tergantung pada Piskon itu sendiri. Dia hanya seorang plice. Sungguh, pria yang mengerikan. Ini tidak seperti dia secara pribadi memencahkan cabuk atau apapun. Tapi kejahatan adalah kejahatan. Sebanyak Kazas rupanya berkeberatan tentang bagaimana bangsawan dapat diperlakukan seperti monster rendah hati, apapun yang mereka inginkan tanpa hukuman. Berharap untuk bebas dari hukuman adalah terlalu egois. Ya, dengan semuanya sudah beres sekarang. Aku tidak tertarik untuk menyeret kasus ini lebih jauh. Jawabku. Saya menghargai itu. Tapi, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Sebagai bagian dari kebangsaan blue moon, saya tidak dapat menuntutnya di bawah aturan saya sendiri. Tetapi tidak ada hukuman sama sekali yang tidak dapat diterima. Saya tidak ingin menjadikan ini insiden besar. Tetapi apakah saya melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada raja blue moon? Kazas tidak lagi menyandang gelar bangsawan. Katanya, suaranya menjadi rendah dan tidak menyenangkan. Mengingat hubungannya dengan geng kriminal internasional, bisa dikatakan dia lupa tugasnya sebagai bangsawan. Saya hampir tidak akan menerima orang seperti dia, menyebut dirinya sebagai bangsawan blue moon. Dengan demikian, dia telah dilucuti dari gelarnya, dan diasingkan dari tanah kami. House of Kazas. Sudah tidak ada lagi. Dan karena itu, saya menganggap kasus ini akan ditutup. Nah, jadi begitulah kelanjutan series dari anime Tensura season ke-2. Tepatnya, ini adalah story Tensura season ke-3, episode pertama. Dimana kita diperlihatkan, bangsawan lain pun segan kepada Rimuru Tempes. Ya, salah satunya kaya raja dari blue moon di ini. Dimana dia ini sangat segan dan juga percaya kepada Rimuru Tempes. Dan sekarang secara tidak langsung, Rimuru Tempes pun telah mengkontrol ekonomi dari kebangsawan blue moon. Dan boleh komen di bawah pendapat kalian tentang story ini. Dan kalau misalkan kalian banyak yang request untuk melanjutkan story-nya, mungkin nanti gue akan buat part keduanya, atau episode-nya kedua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax